Pemirsa seekor hiu paus terdampar di Teluk Kendari, tepatnya di samping Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Kelurahan Kambu, Kecamatan Puasia. Proses evakuasi berlangsung hingga 4 jam, lantaran terkendala air laut surut. Sekor hiu paus terdampar di Teluk Kendari, tepatnya di samping Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Kota Kendari, Kelurahan Kambu, Kecamatan Puasia pada 2 Januari 2021, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, BKSDA datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi yang dibantu oleh Tim Basarnas Kendari, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Ditpol Air Polda Sultra dan TNI Angkatan Laut Kendari. Terkendala dengan air laut yang surut, proses evakuasi berlangsung lama hingga 4 jam. Kepala BKSDA Sulawesi Tenggara, Sukrianto Jawi mengatakan, ikan hiu dengan motif bintik-bintik pada kulitnya diidentifikasi sebagai jenis hiu paus atau hiu tutul dengan ukuran sepanjang 3,2 meter. Ada hiu yang terdampar di sekitar Suna, di sekitar Kampung Bakau, intik-intik jadi kita tidak sebuah jenis hiu paus. Tim kita yang turunin ada 7 orang, kemudian tadi wantung dengan teman-teman dari Basarnas, kemudian dari Dinas Kelautan. Ini air laut juga, teman-teman. Kalau air laut juga saya lihat ada. Tadinya warga mau selamatkan, tapi kita agak canggung juga. Kita takut juga, karena baru juga ini pertama kali ada hiu masuk ke sini. Pas kembali di belakang rumah sakit, ya jadi kita turun. Ternyata sudah loyo, kita turun. Kita giring, terus kita giring sampai ke sini. Berapa meter itu tadi giring, kira-kira? Berapa meter dari saat itu? Sekitar 1 kiloan lah. Kalau dari belakang rumah sakit sampai ke sini, itu sekitar 1 kilo. Setelah proses evakuasi dilakukan, rencananya pihak BKSDA Sulawesi Tenggara bersama tim gabungan akan melepas kelahirkan hiu paus tersebut di laut lepas perairan kota Kendari. Tidak ada banyak bencana ini harusnya nih. Tidak ada kalau lewat-lewat.